Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Marilah kita bersama-sama pada hari ini, Sekali lagi mendengar pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu, Inilah Injil menurut kerangan Santo Yohanes. Janganlah engkau hairan, kerana aku berkata kepadamu, Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Rom. Nicodemus menjawab, katanya, Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal syurgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke syurga selain daripada dia yang telah turun dari syurga, Yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, Demikian juga anak manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, Berholeh hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini, Sekali lagi kita dapat mendengar bagaimana Yesus berbicara dengan Nicodemus mengenai orang yang lahir dari Roh akan melakukan kehendak ala Bapak di syurga. Tetapi apabila Tuhan cuba memberitahu perkara ini kepada Nicodemus, Dia masih lagi tidak memahami apakah yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga dia mengatakan, Bagaimanakah perkara ini boleh terjadi? Ini kita dapat dengar melalui pembacaan pertama pada hari ini, Dimana orang-orang Israel cuba untuk menjual apa yang mereka miliki. Dan hasil jualan mereka itu, Mereka berikan kepada pengikut-pengikut Yesus, Untuk dibahagikan sama rata kepada mereka yang memerlukannya. Jadi, ada tiga perkara yang dapat kita pelajari di dalam pembacaan-pembacaan pada hari ini. Yang pertama, Apakah yang membuatkan kita nampak luar biasa? Kita harus ingat, Apabila kita memberi bantuan kepada orang lain, Apabila kita menolong orang lain, Perkara itu adalah perkara yang biasa. Kerana seringkali kita melihat bagaimana orang lain memberi derma kepada orang-orang yang memerlukannya. Tetapi, apa yang membuatkan kita luar biasa, Apabila kita memberi melalui kekurangan kita. Apabila kita mengetahui bahwa apa yang kita ada juga tidak cukup, Tetapi, kita cuba membantu sedaya upaya kita. Yang kedua, Apabila kita membantu, Kita haruslah membantu dengan ikhlas. Kerana melalui keikhlasan kita itu, Orang yang kita bantu itu akan melihat wajah Yesus di dalam diri kita, Di dalam kelakuan kita. Oleh itu, saudara dan saudari, Jika kita mau membantu orang lain, Bantulah dengan ikhlas, Tanpa meminta balasannya. Dan yang ketiga, Apa yang membuatkan kita dapat mengikuti ajaran Tuhan adalah, Ketika kita memberi, Kita percaya bahwa kita tidak akan jatuh miskin. Kita tidak akan kecewa ketika kita melakukan bantuan, Tetapi, kita percaya kita akan mendapat berkat daripada Tuhan. Kerana mungkin melalui bantuan kita itu, Orang lain dapat menikmati makanan, minuman yang kita berikan pada hari itu. Walaupun pemberian kita itu tidak sebesar mana, Tapi sekurang-kurangnya, mereka rasa bersyukur, Karena masih ada orang yang dapat membantu mereka. Jadi, saudara dan saudari, Malilah pada musim pandemik ini. Kita turun padang. Kita cuba untuk membantu orang lain yang memerlukannya. Mungkin tidak ada orang lain yang cuba ataupun meminta bantuan daripada kita. Mungkin mereka berasa takut, berasa malu, dan sebagainya. Tetapi saya percaya, ramai sekali orang-orang pada saat ini yang memerlukan bantuan daripada kita. Terutama sekali mereka yang gaji hari. Mereka yang hanya cukup-cukup makan sahaja. Orang-orang ini pasti memerlukan kita pada saat ini. Jadi, marilah kita mencari wajah-wajah Yesus di dalam diri orang yang memerlukan bantuan kita pada saat ini. Namun Bapak, Putra, dan Ruh Kudus.